Intro Dion Kosebut Timnas Malaysia punya keuntungan di kualifikasi Piala Asia 2023 Namun sebelum kelanjut, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama Back Naturalisasi Malaysia Dion Klos Sesumbar jelang kualifikasi Piala Asia 2023 Yang menyebutkan bahwa tim Harimau Malaya punya satu keuntungan dari tim lawan Drawing kualifikasi Piala Asia 2023 sudah dilakukan Malaysia Drawing kualifikasi Piala Asia 2023 sudah dilakukan Malaysia tergabung di grup E bersama Bahrain, Turmekistan, dan Bangladesh Jelang perebutan tiket keputaran Piala Asia 2023 itu Dion Klos menyebut bahwa Harimau Malaya punya keuntungan Pasalnya Malaysia akan menjadi tuan rumah grup Sudah pasnya itu akan menjadi kelebihan bagi kita Malaysia untuk beraksi di hadapan pendukung sendiri Ucap Dion Klos kepada wartaman Astro Arena Seperti dikutip dari Voket FC Kamis 3 Maret 2022 Nah, Malaysia sendiri di kualifikasi Piala Asia 2023 Yang digelar pada Juni mendatang akan menjalani era baru Sebab kini Harimau Malaya dilatih oleh juru taktik asal Korea Selatan Kim Pangon Pergantian pelatih itu dilakukan usai Malaysia gagal di Piala AFF 2020 lalu Termasuk saat kalah dari Timnas Indonesia dengan skor 1-4 Dion Klos juga ikut bermain dalam laga itu Kini Dion Klos sendiri masih berkarir di Eropa Namun ia tersisih dari klubnya FC Midtland Karena dipinjamkan ke klub Belgia Sulte Waregem Bersama klub barunya itu Back berusia 25 tahun ini Sudah tampil dalam 7 pertandingan Liga Belgia Dengan menyumbangkan 1 asis Terlepas dari itu Timnas Indonesia juga bakal bertanding di kualifikasi Piala Asia 2023 Skuad Garuda tergabung di grup A Bersama Jordania, Kuwait, dan Nepal Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe